Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan rekluen malam ini saya makan tegan sudah setengah bulan ini tidak makan nasi sedikit sih, bukan tidak sama sekali sedikit makan nasi karena beberapa alasan antara lain tubuh saya sudah semakin melar terhitung sejak dilaksanakannya daring atau belajar di rumah otomatis lah karena jarang bergerak asupan makanan tetap selengah seperti sebelum daring jadinya tertimun lah semua yang saya makan menjadi lemak efeknya karena tubuh menjadi melar otomatis baju-baju tidak muat daripada harus mikir beli baju baru lagi bikin baju baru lagi nanti biayanya akan sangat besar saya pilih untuk ya belajarlah ngerim atau menyesuaikan asupan makanan setiap hari dengan kondisi yang masih seperti ini lebih sering daring sudah mulai ada lurin sih tapi bergiliran jadi ya tidak seperti sebelumnya ketika masih normal dan harus para wiri dari kelas ke kelas dan itu gerakan saya otomatis akan jadi lebih banyak ya tentu saja alasan yang utama adalah kesehatan kesehatan insyaallah mudah-mudahan selalu sehat dan sudah mulai terasa dalam setengah bulan saya sudah mengurangi asupan karbohidrat karbohidrat ada kemajuan ada sesuatu yang positif saya rasa tapi tidak menghilangkan sama sekali saya tetap makan yang lain jenis-jenis karbohidrat yang lain atau bentuk-bentuk karbohidrat yang lain hanya nasi yang dikurangi kalau biasanya makan ini itu masih tetap makan nasi sekarang nasinya disingkirin gitu saja roti kadang-kadang masih memakan dan mie kadang-kadang masih makan terus masuk gorengan gorengan dan lain-lain itu masih makan apa bitanya ya tetap bedanya karena sebelumnya nasi juga ikut juga jadi bahkan tiga kali pagi siang malam begitu sepanjang satu setengah tahun di rumah jadinya popot bertambah baju-baju mulai tidak muat semua semua tidak muat terutama celana jadi saya harus ambil langkah sigap bagaimana caranya supaya itu bisa tersusutkan kembali tapi tetap kesehatan dijaga jangan lantas kita mau semacam diet kebablasan akhirnya jadi sakit enggak lah ini tekan tekan yang saya belas sore tadi akhirnya sebagian sudah saya minum terus siang tadi makan sayur yang dimasak oleh emak apa yang emak apa yang emak emak sayurnya gimana campur-campur campur-campur iya cap jai alam cap jai alam jadi ada wortel ada bunga kol ya kemarin bunga kol brokoli kacang capri masih dalam bentuk ini ada di dalam bentuk kacang bukan hanya bijinya seperti koro terus apa ini wortel ujat itu buncis sawi daging sawi yang kemarin dapat dari mbak dan belum sempat dimasak sekarang dimasak sudah saya makan siang tadi nanti lebihnya saya masak besok eh saya masak besok saya makan besok paling untuk sarapan jadi begitu tetap kenyang tentu saja harus tetap dijaga agar kenyang jangan sampai karena mengurangi ini itu terus jadi kelaparan katanya sih itu malah mengganggu kesehatan jadi saya fleksibel saja bagaimana perut saya tetap kenyang tapi ada bahan-bahan tertentu yang terkurangi gitu masalah emas sudah wajib tahu tempe tahu tempe dengan beragam model hari ini tahu di goreng besok di mendol terus rusak di kripek begitu pun dengan tempe di goreng di mendol di kripek gitu jadi yang goreng-gorengan masih tetap jalan karena itu sesuatu yang tidak bisa saya tinggalkan jadi tidak harus ekstrim semua-semua dihilangkan ikan ikan ketika ada ada hadiah ada hadiah dari sumber kombang dari doleh edi baru saya makan ikan yang digoyang-goyang gitu itu itu pun saya menggorengnya kadang juga tidak pakai bumbu macam-macam cukup yaudah saya bersihkan saya goreng begitu saja enak ternyata tidak harus ada karam lah inilah itulah kalau ingin rasanya berbeda ya diolesi kecap gitu saja atau kalau lagi males menggoreng biasanya saya kukus setelah dibersihkan dikukus kemudian diambil dagingnya dimakan ditapur karam sedikit itu sudah luar biasa enak ini kebetulan tekannya cocok masih empuk jadi masih enak dikunyah empuk seperti akar-akar ya Mak kayak kayak jelly satu ini tadi dalam berkenyang dengan akhirnya tadi satu kelas penuh lebih sedikit pacarnya stok tiga biji untuk hari-hari berikutnya ketika lagi malas makan yang lain jadi bukan karena ingin mengurangi asupan tertentu saja saya saya gak makan ini itu sering juga karena malas makan tiba-tiba kurut emal juga makan hanya buah itu saya yang penting kenyang air putih yang banyak terima kasih saya juga harus mengurangi garam terutama dengan tensi yang tidak stabil dan sering naik makanya sekarang memang berpengaruh terhadap orang yang punya penyakit tekanan darah tinggi kok di LLM aku seneng asin-asin jadi masa awal aku cenderung asin jadi seleranya tidak sama dengan saya kalau saya pokoknya kalau saya harus menguya tapi itu kan saya jalan lebih iya 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 enggak apa-apa enggak kok enggak asin juga kok sedangkan jadi selama setengah bulan ini yang makan nasi hanya emak saya enggak hemat beras karena seperempat kilo jadi itu Rondino saya mepek Rondino saya sisa kemudian ya lebih Rondino ya wes lah enggak dipaksakan untuk dimakan walaupun walaupun enggak pasti tapi warnanya sudah berubah terlebih dahulu karena nanti mengganggu kesihatan karena nanti enak sakit aku diet tapi pengani aja masih enggak enak enggak pesan bener deh kok jadi mangan aku memang enggak selalu karena kepengen mangan enggak 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 kalau di jaga kalau baru kini enggak ajakannya itu perlu di jaga karena itu sih enggak 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 tetap sehat jadi walaupun pas waya yang makan terus kondisi ini enggak kepengen mangan dia tetap manang-manang wes waya manang, waya manang aku yang enak aku yang enak cuman yang dipanggil apa kira-kira mungkin enggak enak makan itu biasanya aku urusin apa itu sayur sayur berbuang itu kan enak gak ya diganti makan sayur main buang bener deh jadi yang penting tetap jadi isi enggak 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 enak enggak enak enggak enak enggak enggak enak enggak enak enggak enak ini penting enggak enggak enak enggak enak enggak enak ini enggak enak enggak enak enggak enak enak, enggak enak tapi aku ada yang enak 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 ini kerupuk kerupuk madu tapi dihabiskan samaan apalagi wassa pertumbuhan makanya tak teratur bener masih berbicara enggak bisa bener ini enggak Karena mbah atau siapapun ngomong, Sifah itu lu gak harap sayur, Sifah itu lu gak harap buah, Terus ibu sejadikan sebagai alasan lu gak makan sayur, gak makan buah. Enggak, tubuh samen butuh, ya. Tubuh samen butuh, ya. Jadi, ya harus. Lek mulut itu memang gak selalu suka. Ya, tapi badan kita juga. Terus perlu, tak pertumbuhan. Masuk kembungan. Bisa makan, tapi gak kutu. Terus sampai gak kutu. Makan itu dikondisikan, Jadi, lewas wajah gak enak makan. Karena mau mal. Kalau gorengan, ya gak makan sih gorengan. Lek makan gak enak. Ibu, tak perlu an. Kau nanti, mati nanti. Di selimur, di selimur kaya jilin. Tinggalkan, ada opon. Mereka kotong, Mereka kotong, gemak mentek. Kan tadi lo rentak. Gak kerosong. Aku lah gak arp banget. Jadi, gak dimanjakan. Wah, gak enak makan. Ya, wajah panas. Tetep imbur. Ya, kering, panas. Ya, tetep imbur. Tapi ya, ya. Ngerjajak kita, aku gak wali. Kenan, misalnya, makan. Ya, ya. Jadi, kalau kita ketik, ya. Tetep, waktunya diisi, diisi. Mereka makan, jam-jam ini, ya makan. Gigi, mari bolong, mbak. Cepet lah, cepet. Cepet lah, cepet. Iya, cepet. Cepet tidak bisa. Atau, kakak. Eh, gini kakak, mari pari. Tepet. Mereka nih, mbak. Mereka makan. Udah ingin lagi mah gak mampu. Mereka makan. Mereka makan. Penyakitnya, kalau makan buah, ya makan buah. Setiap hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Awas itu diisiplin saja. Jadi, kira-kira saya ngapikan. Awas itu oke. Benar-benar. Benar-benar. Iya. Benar. 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 dan Mbah Maman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Wadah Wadah